Nah, kamu di sini sudah tahu belum fitur TikTok yang jarang sebenarnya dipakai karena jarang banyak orang tahu adalah playlist. Namun sebenarnya gimana sih cara membuat fitur playlist di TikTok ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Show Andres dari socialmediamarketer.id di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi kita akan belajar ya topik hari ini, 3 cara mudah untuk bikin playlist di TikTok. Yang saya perhatikan, kebanyakan orang itu hanya tahu 2 caranya. Sebenarnya ada 3 caranya ya. Dan itu akan kita bongkar sama-sama di video ini ya. Tanpa bahasa-bahasa lagi langsung masuk aja ke layar HP saya. Oke, layar HP. Nah ini saya masuk ke TikTok dulu ya. TikTok ya, jadi ini TikToknya SMM teman-teman. Dan teman-teman lihat di sini ada tulisan account warning ya. Account warning ya. Dan ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa hilang. Karena ya itu nanti kita akan bahas di lain topik ya. Jadi playlist itu apa? Playlist itu kalau teman-teman lihat. Nah ini kebetulan akun saya muncul nih. Nah playlist itu yang ini. Jadi di bagian sini ya. Jadi ketika orang itu mengunjungi profile kita. Untuk memudahkan mereka mencari konten-konten kita. Kamu bisa tampakan playlist kayak gini. Nah kebetulan di sini playlist saya hanya satu ya. Jadi kalau ditambahkan banyak itu orang bisa scroll banyak ya. Karena kenapa playlist ini memudahkan orang? Karena kalau misalkan konten kita ada seribu katakanlah. Kalau orang harus search gini kan bingung teman-teman ya. Maka dari itu apalagi kalau misalkan teman-teman kontennya edukasi gitu kan. Itu kan lebih memudahkan orang kan untuk mencari kan. Sama sih konten tipa apapun ya. Entertain juga. Misalkan kamu prank gitu ya. Prank apa? Prank mahasiswa misalkan. Contoh ya. Itu kan lebih memudahkan orang kan jika ada playlist. Nah pertanyaannya adalah gimana mas caranya buat playlist itu? Caranya ada 3. Kita bahas yang pertama. Pertama itu kamu buat dari ini. Jadi ini. Kalau teman-teman lihat. Kalau teman-teman belum ada playlist. Itu nanti di bagian sini. Ada short video into playlist. Oke. Karena ini belum ada playlist sama sekali. Jadi kalau kita klik. Nah di sini kan. Ada 2 step ya. Pertama kamu tinggal menamai playlist kamu. Yang kedua kamu tinggal pilih aja video mana yang mau ditamai dengan playlist tersebut. Contoh. Karena social media marketer ini kan kita bahas banyak ya. Banyak aspek tentang social media marketing. Contoh kita di sini bahas copywriting series. Tapi di sini hanya bisa 25 kata teman-teman ya. Jadi ya teman-teman 25 karakter ya maksud saya. Jadi teman-teman maksimalkan aja. Misalkan. Yaudah kita cari aja. Nah ini misalkan konten yang berbahas tentang copywriting. Oke ini contohnya. Lalu ini. Ini. Oke. Udah ya. Nah kalau misalkan udah teman-teman. Teman-teman done aja. Nah playlistnya jadi kayak gini. Oke. Jadi orang kalau misalkan ya. Mengunjungi akun kita. Lalu ini kok ada 2 ya. Ini juga pencet 2 ya. Saya tilih. Enggak ya. Oh sorry. Jadi 2 dia. Copywriting series. Oke. Misalkan kita pilih ini. Mana tadi GTA. Copywriting. Contoh ya. Nah. Kalau sudah teman-teman bisa buat lagi. Jadi ada banyak ya. Kamu bisa buat playlist. Kamu sesuaikan aja misalkan apa. Tips closing. Oke. Mana closing. Closing itu. Ini. Oke. Tentang bisa pilih aja. Terus kalau misalkan sudah. Coba kita lihat ya. Dari akun lain ya. Misalkan saya kunjungi akun saya. Kita akan lihat. Jadi playlistnya kayak gimana. Nah ini ya. Jadi dari luar pun udah kelihatan ya teman-teman. Playlist yang kita punya ya. Seperti ini. Oke. Nah ini. Jadi orang bisa pilih teman-teman. Dan di sini. Saya gak tau ya. Kenapa ini bisa muncul 2 ya. Nampaknya ini ada bug sih. Oke. Nah. Itu cara yang pertama teman-teman ya. Cara yang kedua. Biasanya teman-teman. Orang itu kadang gak muncul di bagian sini. Di bagian atasnya. Contoh ya. Kayak akunya ini. Akunya Lisa. Itu gak ada di bagian atas ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Nah ini kan. Gak ada kan akunnya kan. Jadi gak ada tanda plus di sini teman-teman. Apalagi akunnya di private ya. Jadi. Gimana cara mengakalinya. Caranya adalah. Teman-teman klik ini. Klik kontennya. Oke. Terus klik yang titik. Titik tiga ini. Terus add to playlist. Itu cara yang kedua. Dengan namanya aja playlist. Misalkan iseng. Oke. Create playlist. Add. Add. Oke. Belum muncul ya. Oke. Coba kita lihat. Pakai akun lain ya. Lisa. Oh nampaknya kalau misalkan akun teman-teman di private itu gak muncul playlistnya ya. Coba kita ubah ya. Jadi akun yang non-private. Privacy. Private call. Nah ya. Kalau di private itu gak muncul teman-teman. Nah ini akan muncul kalau misalkan. Sudah gak di private. Oke. Jadi kalau teman-teman nih. Misalkan udah buat playlist. Udah pakai cara yang kedua. Terus kok gak muncul. Ya. Biasanya karena akunnya di private ya. Itu cara yang kedua. Bentar. Saya balikin dulu ya. Oke. Bukan akun saya nih. Oke. Cara yang ketiga adalah teman-teman. Klik yang bagian creator tools. Oke. Klik yang garis tiga ini. Pocok kanan atas. Klik yang bagian creator tools. Terus klik playlist. Itu cara yang ketiga. Oke. Misalkan apa. Business. Series. Yaudah. Tinggal teman-teman tambahkan aja videonya. Nah ini ya. Kalau misalkan videonya udah dibuat playlist itu ada kayak gini teman-teman. Jadi gak bisa dipakai lagi. Misalkan ini ya. Nah ini playlist gitu. Ya. Jadi. Simple ya teman-teman ya. Ini udah ada tiga playlist kan yang kita buat ya. Copywriting. Tips closing sama bisnis ya. Ini kayaknya ada bug ya. Cuman ya gak apa-apa. Kita biarin aja. Tapi ya itu teman-teman. Itu cara tiga caranya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman. Cara yang pertama gak ada. Yang di bagian sini. Ini gak ada. Teman-teman bisa pakai cara yang kedua. Dengan teman-teman mencari videonya. Dan melakukan manual. Klik tiga. Terus teman-teman. Add to playlist. Kalau misalkan gak ada. Playlistnya gak muncul. Itu biasanya karena akun teman-teman di private ya. Jadi kalau misalkan. Mas akunnya apa? Harus bisnis atau creator? Kalau saya. Itu lebih saran yang creator. Kenapa? Karena kalau creator itu. Apa? Semua lagu itu bisa kamu pakai. Kalau bisnis itu ada beberapa lagu yang gak bisa dipakai. Ya. Dan sekarang itu udah gak ada personal akun teman-teman. Jadi langsung jadi akun creator kok. Untuk akun-akun baru ya. Kalau dulu teman-teman. Itu ada akun personal, creator, sama bisnis. TikTok ya. Awal-awal ya. Ketika saya buat konten itu ada. Sekarang gak ada sih. Sekarang kalau kamu buat itu udah otomatis jadi creator. Dan kalau misalkan kamu mau jadi bisnis bisa. Tapi intinya adalah biasanya kenapa gak ada? Karena akunnya itu dikunci. Jadi pastikan jangan mengunci akunmu. Agar playlist kamu itu dapat terlihat ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Teman-teman semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu kamu. Pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu dapat gak ketinggalan ya. Informasi-informasi lainnya. Seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Kalau misalkan playlist kamu belum bisa. Teman-teman silahkan drop pertanyaan kamu. Apapun itu keluhan kamu juga curahan hati kamu di kolom komen. Nanti saya akan coba cek. Dan saya akan bantu kamu sebisa mungkin ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikut.